Pemirsa perayaan tahun baru imblek ratusan umat Tridharma dari berbagai tanah air ikut kira perayaan BWE-EGWE yang dipusatkan di klenteng Hoktien Bio Kudus Ratusan umat Tridharma dari berbagai daerah di tanah air memadati klenteng tempat ibadah Tridharma Hokhin Bio yang ada di Jalan Ahmad Yani Kudus, Jawa Tengah untuk mengikuti perayaan BWE-EGWE atau lebih dikenal dengan Hari Berterima Kasih Kepada Dewa Bumi Perayaan BWE-EGWE yang dipusatkan di Kudus ini cukup meriah karena diikuti ratusan umat Tridharma dari 53 klenteng yang ada di tanah air Bahkan hujan deras yang sempat mengguyur kota Kudus tidak mengendurkan semangat para peserta kira perayaan BWE-EGWE Menurut keanggota panitia, perayaan BWE-EGWE Kudus Leong Kok Jun perayaan BWE-EGWE yang dimeriahkan dengan kira para dewa di Kudus yang dimulai sejak 2006 ini memang mendapat dukungan dari berbagai klenteng di tanah air Awalnya terdapat 60 klenteng yang siap memeriahkan Namun ada 3 klenteng dari Jakarta yang batal ikut karena ada bencana banjir sedangkan 4 klenteng lainnya hanya mengikuti ritual keagamaan Semoga untuk tahun-tahun ke depan Bumi memberikan manfaat lebih banyak untuk kita Aneh, bisa berhasil, dijauhkan dari segala bencana dan kita rakyat Indonesia Sementara dari salah satu peserta kira BWE-EGWE asal Tangerang menyampaikan dengan kira BWE-EGWE ini dapat menjadi ajang tali persaudaraan antara umat Tridharma Selain itu juga sebagai ungkapan syukur kepada dewa bumi yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah ruah Melasarikan budaya Selain itu mas Memperkenalkan pariwisata Kudus Bahwa semuanya aman Damai dan tentram Harapannya mas dengan acara ini mas Toleransi beragama Peace, damai Indonesia Tahun baru Imlek nantinya akan jatuh pada 25 Januari 2020 Dengan siu tikus Dengan memiliki makna bahwa tikus adalah cerdik dan lincah Diharapkan di siu ini nantinya Warga Indonesia dapat mudah mencari pangan Dan dimudahkan semua usahanya Mas Rugin, Simpang Nima TV, melaporkan